TANAH AIR Tidakkan hilang dari kamu TANAH ku yang ku cintai Engkau ku hargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Baca Nita Bersama saya Momot Renzet dan Sudah saya Ankila Ki Yuk lama kita tidak baca kita lagi di channel saya Iya benar sekali Kali ini kita akan Baca sedikit tentang Put kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke 74 tahun Iya Tapi sebelumnya itu kita ucapkan Merdeka Berbicara tentang Dirgahaya Republik Indonesia yang Ke 74 Nah bagaimana menurut saudara Menurut saya sih Memang ada yang berbeda di satu tahun Iya Dimana Perayaan atau kemerdekaan Indonesia yang ke 74 tahun ini Temanya juga berbeda Ya berbeda iya Dan juga Kalau Kalau diri saya sendiri sih Mbak ada berbeda Karena Kayaknya kan itu itu Seja itu itu Seja mungkin orangnya yang berbeda Tapi untuk adanya Mungkin sama Gitu Bagaimana menurut Ya tentunya berbeda Berbedanya di mana? Dimana kita lihat Logonya juga berbeda Gitu Oh iya Logonya berbeda Sama aja 4, 7, 4 Terusnya 7, 4 Paling ada Dimana ada Artilan filosofis yang sangat Mendalam dari Oh gitu ya Dimana 7 dan 4 yang bersaku Dan terus Warnanya yang lebih Agak Merah Agak Agak tua gitu Matang Jadi menandakan Bahwa Indonesia yang lebih dewasa Nah tapi Apakah itu benar Ya itu lagi Apakah itu benar Teman-teman boleh Isi di kolom komentar Apabila ingin Berkomentar Silahkan Ya Dan juga 17 Agustus Tahun ini Begitu Iforia yang ditungkan Yang ditunggu-tunggu Nanti Setiap masyarakat Di Indonesia Menjadi dengan Banyak-banyak sekali Permainan-permainan Yang Tradisional tentunya Yang memang Khas Indonesia Khas setiap daerah Ada Panjat Pinang Panjat Pinang Tarik tambang Semoga Keruput Makan keruput Paling itu-itu Lari karung Nah Kalau untuk berbicara 17 Agustus Apa yang paling dirindukan Apa yang paling dirindukan Mungkin dari segi Permainannya aja dulu Segi gamesnya Yang paling dirindukan Kalau yang paling saya indukan Itu Entah Tambang Makan keruput Atau Lerek Bakia Nah Isi botol Isi Apa Segitu Saya dari dulu Paling indukan Panjat Pinang Wah Karena itu hadiahnya Besar-besar Sampai ada sepeda Di atas Pinang Di atas Pinang Sepeda Bahkan dulu Sempat ada TV juga Ya ada TV Hebap Gimana orang menggantung TV di atas Pinang Cuma yang belum ada Itu mobil Cuma adanya Tidak adanya Mobil Tapi sekarang Paling di daerah-daerah Pasti Hanya tulis Selebaran saja Isinya mobil Biasa saja Kunci mobil Dulu ada Dulu ada Mungkin kunci mobil Kunci rumah Jadi memang Pasti Sakit Kalau Untuk pinang Pinang Belum lagi Pasti pinang itu Penuh dengan Oli Atau Gemung Ya Gemung Atau Oli Pasti Diolestkan Gemung Sama Oli Pasti Yang paling Camer ini Yang Jual Pinang Jual Pinang Tiap 17-an Pasti Dipesan Pinang Dan juga Kalau Saudara Alikilat Sendiri Apa sih Yang paling Rindukan Kalau Saya Sendiri Yang paling Saya Rindukan Itu Ini Botol Ini Botol Terus Paku Paku Ditaruh Di pinggang Di ikan Di pinggang Bawa kita Masukkan Kipat Jogok Botol Nggak tahu Nama game Apa Nah Itu Yang paling Saya Rindukan Benar Sekarang Dulu Di sini Ada Di sekitar Lapangan Di samping Masjid Ada Lobak Kerubuk Makan Kerubuk Terus Ada Koin Di situ Juga Jadi Memang Dulu Seru Banget Seru Sekali Di setiap Sini Seru Sekali Pasti Setiap Desa Pasti Sekarang Saya Kurang Kurang Atau Memang Faktor Karena Ada Wancara Kemarin Jadi Di kota kami Itu Lebih Juga Saya Masyarakat Masih Punya Efor Itu Cuman Mungkin Tidak Sempat Mengadakan Acaranya Benar Sekali Jadi Mungkin Dari Pihak Keluarga Saja Yang Buat Sedara Anak 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 Tetangga Semacam Mungkin Seperti Itu Untuk Teman-teman Yang Punya Kerinduan Keren Akan Peran Game Yang Lusas Khusus 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 Sekian Saja Untuk Bajar Ini Agak Singkat Agak Singkat Karena Kemerdekaan Republik Indonesia Hari Ini Kita Harus Menyamuk Dengan Murni Dan Juga Jangan Lupa Saksikan Baca Cerita Selanjutnya Spesial Kami Di 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 Nanti Kita Lihat Ini Temanya Lebih Wah Karena Mungkin Akan Tayang Lebih Cepat Hari Ini Besok Mungkin Betayang Insya Allah Kita Bakal Besok Langsung Tayang Itu Spesial Baca Selanjutnya Itu Dengan Suasana Tempat Yang Agak Berbeda Tentunya Yang Agak Lebih Hijau Dan Koko Pembicaranya Sangat Dinantikan Saksikan Selanjutnya Baca Bersama Bersama Saya Mumat Reza Dan Saya Uncle King Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai Merdeka Merdeka Maafkan Kami Ibu Pertiwi Jika Kami Telah Menyebabkan Kerusakan Di negeri Sungguh Kami Putra Putri Bangsa Mencintai Negeri Dengan Sepenuh Hati Kali 74 Tahun Indonesia Telah Merdeka Kami Adalah Menerus Perjuangan Bangsa Pertiwi